hai 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 assalamualaikum temani aku yuk masak-masak lagi hari ini aku mau masak nasi dulu ya untuk berbuka puasa sama sekalian nanti aku mau bikin sayur kening dan bikin tempe penyet kemangi ya bun karena kemarin dua hari atau tiga hari yang lalu aku bikin tempe penyet kemangi suami aku sama ibu aku tuh suka banget ya bun dan minta dibikinin lagi jadinya itu aku mau bikin lagi ya bun lanjut lagi aku cuci dulu untuk berasnya aku cuci berasnya itu sampai bersih ya dua atau tiga kali udah cukup dan jangan salvok sama cucian aku ya ada piring satu karena tadi siangkan anakku yang kecil habis buka puasa ya jadi anakku yang kecil udah puasa dan anaknya itu belajar puasa beduk dulu ya bun jadi nanti sekalian aja untuk piringnya itu aku cuci sebelum aku cuci ya bun aku mau terapikan dulu ya di tempat penirisan karena ada piring-piring sama mangkok-mangkok ya di sini tuh udah banyak udah kering juga dan belum dirapikan jadi sekalian aja ya pun mau aku rapikan dan kalau takaran air untuk berasnya itu biasa aku pakai ukuran jari ya bun jadi udah kebiasaan aja aku rapikan dulu untuk piring-piring sama mangkoknya dan aku juga dibantuin ya pun sama suami aku apalagi kalau bikin kayak buat buka puasa ya masak untuk menu buka puasa itu kan sore ya pun jadinya itu setiap sore aku dibantuin sama suami aku sama sekalian ya pun nanti aku mau bikin takjil ya untuk buat buka puasa karena anak aku tuh biasanya nyari yang seger-seger ya pun takjilnya jadi nanti mau bikin es aku mau goreng tempe dulu ya ya pun tempenya aku potong-potong itu ukurannya agak besar-besar ya pun dan nanti tetap aku kasih perbumbuan ada garam rohiko sama ketumbar ya pun jadi biar rasanya itu tampak enak dan yang kedua nanti aku potongnya itu agak tipis-tipis ya pun karena biasanya anakku yang besar kan minta digorengin tempe jadinya itu nanti aku gorengin yang tipis-tipis ya pun udah selesai potong-potong tempe yang buat tempe penyetnya dan suami aku lagi kupas-kupas kentang dulu ya pun aku mau bikin kentang goreng dulu ya pun dan lanjut lagi untuk tempenya itu aku potong-potong langsung aku kasih bumbu dan aku langsung cemplungin aja ya pun ke minyaknya aku goreng sampai kering nggak lupa juga ya pun kalau udah mulai kering aku bolak-balik dulu untuk tempenya biar matangnya itu merata ya pun dan suami aku udah selesai kupas-kupas kentangnya dan sama suami dipotong-potong dulu ya pun kentangnya tadi itu kupas-kupas kentangnya kan cuma tiga ya pun tapi hasilnya itu banyak banget ya pun kalau misalkan mau disisahin gitu punya mau taruh di kulkas nanti itu takutnya kayak agak item-item gitu loh pun jadinya ya udah aku goreng semua apalagi kan anak-anakku tuh suka banget yang namanya kentang goreng ya pun lanjut lagi aku cuci dulu ya pun untuk sayur seladahnya sayur seladahnya itu niatnya yang pertama itu mau aku tumis ya pun tapi ternyata itu kayaknya kedikitan gitu punya terlalu sedikit jadinya yaudah aku bikin sayur pening aja jadi nanti biaran aku yang kecil itu pun ya ikut makan sayur ya walaupun kadang aku masaknya tuh nggak pedes kadang anakku tuh juga nggak cocok juga ya pun kalau dibikin sayur pening anaknya kan masih mau jadi yaudah kata suami di pening aja lanjut lagi aku cuci dulu ya pun untuk kupasan kentangnya sama piring-piringnya itu sekalian ya pun aku cuci nanti itu biar nggak numpuk ya pun untuk cuciannya jadi lumayan lah pun ya masih bisa dicicil-cicil walaupun sedikit ya pun aku bilas-bilas dulu untuk piring-piringnya sama sekalian ya pun untuk sendoknya itu aku bilas bilas dulu sambil nunggu suami tadi kan potong-potong kentangnya ya pun karena masaknya itu masih agak surian gitu pun ya aku masakan sekitar jam 4 ya pun jadi tuh masih lumayan lah pun waktunya itu santai banget gitu pun ya jadi masih bisa disambi-sambi juga kalau bunda-bunda salkok ya yang ada di tepak di tepak itu ada ayam ya pun dan ayamnya itu tinggal dua nanti sekalian aja ya pun aku goreng lanjut lagi aku rebus dulu ya pun airnya karena nanti mau dibikin kuahnya sayur bening dan untuk tempenya juga udah kering aku goreng dulu ya tempe yang kedua untuk yang kedua ini tempenya itu agak tipis-tipis ya pun dan kebetulan juga ya pun aku tuh udah goreng-goreng tempe ternyata paket sambal anakku tuh udah datang ya pun anakku paling suka sama sambal iciki wir gitu pun ya dan tadi tuh yang datang cumi sama ayam suwir ya ya pun tempenya udah mateng ditirisin dulu ya pun sama suami aku Nah aku tuh niatnya pakai tepung roti ya pun buat eh apa ya pelurannya gitu pun ya tapi ternyata tepung rotinya itu udah apa ya agak enak gitu loh pun baunya jadinya itu aku buang harusnya sih disimpen di kulkas ya pun tapi karena aku tuh lupa jadinya itu aku taruh lemari gitu pun ya dan udah agak enak gitu pun baunya jadi aku buang dan aku ganti sama tepung sajiku aja ya pun jadi dibalurin sama tepung sajiku jadi kentang crispy nya itu pakai tepung sajiku aja ya pun dan rasanya pun juga enak ya lanjut lagi tadi aku udah buat adonan ya pun buat pencelupannya untuk pencelupannya tadi tuh cuma ada tepung sajiku air sama aku kasih kasih telur ya pun airnya juga udah mendidih sama suami aku dicemplungin dulu ya pun untuk sayurannya dan ditambahin bumbu juga ada garam gula sama rohiku ya pun lanjut diaduk-aduk aja sampai semuanya itu kecampur rata untuk bumbunya aku pakai bumbu yang udah goreng aja ya pun karena aku punya banyak setok bawang merah sama bawang putih goreng tadi sama suami aku juga ditambahin lengkuas biar rasanya itu tambah enak ya pun aku yang lanjutin aku aduk-aduk dulu ya pun untuk kentangnya sampai semuanya itu kecampur ya sampai semuanya itu nempel di kentangnya baru kalau semuanya itu udah nempel ya pun nanti itu aku goreng karena menurut aku tuh kayak agak basah ya pun jadinya itu aku tambahin tepung lagi jadi biar tepungnya itu menempel sempurna ya pun dan mohon maaf ya pun kalau misalkan aku ngisi suaranya itu kedengaran suara anak kecil lagi baca-baca gitu pun ya aku di rumah sama anakku dan di hari ini kan hari Sabtu ya pun anakku tuh diliburkan gitu loh pun karena ibu gurunya kan rapat jadi dikasih tugas itu membaca dan anaknya tuh lagi membaca ya pun mungkin suaranya tuh kedengeran sampai sini jadi kalau misalkan kedengeran mohon maaf banget ya pun lanjut lagi tadi untuk kentangnya udah selesai ya pun aku balurin tepung dan aku goreng juga untuk sayur beningnya juga udah mateng ditambahin sama bawang merah sama bawang putih goreng sama suami suami aku lanjut bikin takjil dulu ya pun untuk takjilnya katanya sih mau bikin es semangka korea gitu pun ya tapi nanti tuh ada nata dekoko nya cuma makanan atanya itu kebetulan di rumah juga habis nanti mau beli nata dekoko dulu ya pun jadi nanti keluar rumah ya sambil ngapur-ngapurit juga lah punya sambil nunggu waktu asen makhrib juga kentangnya juga udah mateng aku tiriskan dulu ya pun lanjut aku goreng dulu kentangnya karena kentangnya itu banyak banget ya pun jadi aku ngambil video goreng kentangnya itu cuma dua kali aja karena memang kentang porsinya itu lumayan gitu loh pun tak suami udah selesai ya pun tadi itu untuk potong-potong semangkanya dan lanjut ya pun dikasih susu sama banta jadi nanti tinggal nambahin nata dekoko aja tadi tuh untuk semangkanya dibikin bulat-bulat ya pun sama suami aku tinggal diaduk-aduk aja ya pun ini tuh es koreanya tinggal nambahin nata dekoko aja itu udah selesai ya pun nanti sama suami biar ditaruh di kulkas dulu biar dingin dan aku yang lanjutin ya pun aku mau bikin sambal dulu aku mau bikin sambal buat timpi penyetnya ya pun sambalnya itu cuma ada bawang merah bawang putih aku tambahin tomat cabai rawit sama terasi ya pun dan untuk sambalnya itu biasanya kan aku pakai cabai keriting kalau nggak gitu cabai merah ya pun biar warnanya itu cantik tapi kebetulan karena cabai aku juga habis aku juga belum belanja mingguan juga jadinya itu ya udah enggak aku kasih cabai merah ataupun cabai keriting ya pun jadi untuk bumbunya itu seadanya aja ya pun yang ada di rumah aja karena nanti itu pun ya kalau misalkan aku mau balik mau beli cabai keriting gitu pun ya mohon maaf aku ngomongnya masih blepotan kalau aku cuma beli cabai keriting aja itu kayaknya nggak mungkin ya pun jadi nanti tuh pasti beli itu beli itu beli itu gitu loh pun jadi setiap belanja itu aku selalu belanja mingguan dan di luar belanja mingguan aku nggak pernah beli ya pun jadi aku menghabiskan apa yang ada di kulkas aku dulu baru nanti setelah waktunya belanja mingguan aku baru belanja ya pun lanjut lagi untuk kentangnya juga udah mateng aku goreng kentangnya itu sampai selesai ya bun dan aku mau rapi-rapikan dulu yang ada di meja dan suami aku juga udah ngelap-ngelap dulu ya pun untuk mejanya biasa ya pun kalau bikin kentaki itu ataupun bikin tempe atau apapun yang berbentuk tepung-tepungnya itu yang kering-kering pasti itu meja itu berantakan banget ya bun jadi tadi itu dibersihkan ya bun sama suami aku dan lanjut suami aku tuh yang cuci-cuci perabotkan ya bun karena tadi kan ada tepak-tepaknya sayuran ada tepak-tepaknya bumbu-bumbu juga gitu pun ya jadi dibersihkan dulu sambil aku udah mateng aku taruh dulu di cobek aku ya bun karena mau aku ulek dulu kalau untuk tambahan bumbunya itu seperti biasa ya bun cuma ada garam gula sama rohiko aja untuk hari ini aku bikin sambalnya itu agak banyak ya bun karena kemarin itu bikin sambalnya kan cuma dikit ya bun dan apa kurang gitu loh bun dan akhirnya ya udah harinya aku bikinnya agak banyak kata suamipun iya karena suami aku dan ibu aku tuh suka banget ya bun sama sambal tempe penyet jadinya itu bikinnya banyak ya bun untuk kemanginya aku nggak beli ya bun bun seperti biasa kemanginya tuh aku ketik di depan rumah ya bun dan tadi juga udah aku cuci jadi aku tiriskan dulu biar nggak banyak airnya ya bun lanjut lagi setelah aku kasih perbumbuan langsung aja ya bun aku ulek-ulek dan disini tuh pun ya nguleknya tuh lumayan ya bun karena memang sambalnya juga banyak banget jadi nguleknya tuh harus ekstra ya bun karena nguleknya tuh nggak halus-halus akhirnya suami aku tuh yang mau bersih-bersih yang mau nyabu-nyabu ditinggal dulu ya bun sama suami aku dan bantuin ngulek-ulek sambalnya jadi biar cepat selesai ya bun setelah selesai diulek-ulek sama suami ini tinggal tempenya aja yang dicemplungin ya bun jadi tempenya itu milih yang tebel dulu ya bun buat dipenyet-penyet karena yang kering itu kan biasanya anakku yang lebih suka itu yang tipis-tipis gitu loh bun jadinya makanya yang tebel-tebel aja dipenyet-penyet dulu ya bun sama suami aku jadinya itu pun ya untuk sambel tempenya itu banyak banget ya bun karena sambelnya juga banyak banget jadinya itu tambah banyak gitu loh bun dan untuk tempenya aku bilang sama suami biar anaknya itu nanti disisahin itu dua atau tiga aja ya bun karena kalau banyak-banyak itu nanti juga nggak habis lebih baik itu dipenyet disini aja ya bun apalagi anakku kan juga udah punya lauk cikgir ya jadinya enggak udah enggak perlu banyak-banyak juga selesai dipenyet-penyet aku tambahin kemangi dulu ya bun biar diulek-ulek kemanginya untuk nguleknya tuh yang penting agak penyet aja ya bun jadi biar aroma kemanginya itu keluar aja jadi enggak terlalu halus ya bun yang penting menyatu aja sama tempenya setelah selesai ini tinggal diaduk-aduk aja ya bun untuk kemanginya sambel tempenya itu udah matang ini tuh kayaknya bikin Miller banget ya bun padahal lagi puasa ngeliatnya tuh enak banget gitu loh bun padahal itu pun ya aslinya warnanya tuh nggak terlalu pucat pucat banget ya bun cuma di video aku kenapa pucat banget ya bun padahal itu untuk warnanya tuh masih normal ya apalagi kan tomatnya tuh merah dan caipinya kan merah semua ya bun tapi disini tuh warnanya agak pucat lanjut lagi ya bun setelah selesai bikin sambelnya semua masakan juga udah selesai aku sama suami beres-beres dapur dulu ya bun karena dapurnya juga udah berantakan banget jadi suami aku aku tuh ngelap-ngelap dulu untuk meja kompornya sama kanibu sama sepon juga ya bun biasanya itu dikasih sabun dulu karena banyak minyak-minyaknya juga dan aku yang lanjutin aku yang sabu-sabu dulu ya bun biar cepat selesai biar nantikan kita mau ngabuburit juga nunggu anaknya pulang ngaji dan tadi anaknya juga udah pulang ya bun jadi nanti kita tinggal berangkat aja untuk ngabuburitnya ya bun sekalian karena mau beli nata de coco dan tadi tuh aku juga pesen terang bulan juga ya bun jadi nanti tinggal diambil aja untuk terang bulannya apalagi setelah selesai masak itu waktunya juga masih setengah lima ya bun jadinya itu masih santai banget ya untuk waktunya masih lumayan agak panjang setelah selesai beres-beres aku langsung aja ya bun ambil terang bulannya dulu tapi kata suami karena terang bulannya itu nanti biar nggak dibawa kemana-mana jadi pulangnya aja tadi juga sekalian ya karena bensinnya habis jadi isi bensin dulu dan disini ambil dulu ya bun nata de coco dan ini tuan aku tuh udah duduk-duduk aja di lantai sama sekalian aku juga ambil santan juga kebetulan santan aku tuh juga habis ya bun dan aku aku juga ambil yogurt juga ini tuh ambilnya enam jadi katanya kakaknya tiga adiknya tiga gitu pun ya setelah selesai kita langsung kekasir aja ya bun karena belinya juga nggak banyak cuma itu aja dan kita mau langsung ambil terang bulan dulu di sini tuh ruang banget ya bun pokoknya banyak yang antri gitu loh bun jadinya ya kita antri dulu ya bun padahal tadi kan waktu kita berangkat itu pun ya itu masih sepi gitu pun ya dan waktu kita pulang ternyata itu udah rame banget ya bun jadinya kita antri dulu dan disini tuh rame banget ya bun karena rasanya pun juga enak setelah selesai untuk terang bulannya juga udah dapet kita langsung pulang karena waktunya juga udah sore banget aku mau langsung aja ya ya bun siap-siapin dulu untuk berbuka puasa jadi biar nantikan eh waktunya berbuka puasa semuanya udah siap ya bun jadi tinggal ngumpul aja lebih enak dan jangan salpok ya pun sama anak aku biasa kalau aku bikin video itu anaknya tuh suka narsis banget gitu pun deh di depan kamera dan ibu aku juga lagi lihat di TV ya pun disini dan sampai sini dulu videonya semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin bergembang aku akhiri dulu sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati